Halo para pegemar dan sahabat suyato.id, kita ketemu lagi salam bahagia dan sejahtera. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bersama Ibu Profesor Dr. Suarse Matya, pakar Bahasa Inggris. Kali ini akan berbicara mengenai bagaimana Anda supaya bisa belajar Bahasa Inggris, mengenal keunikan, mengenal keanehan, karena Bahasa Inggris itu adalah full of inconsistencies. Banyak hal yang tidak konsisten. Baru G saja, saya kemarin diajari Pak Sokat Ali bahwa saya bilang self-plagiarism. Ternyata itu luar biasa, tidak selalu dibaca secara konsisten. Kali ini akan dibicarakan secara-sara oleh Ibu Profesor Dr. Suarse Matya. Bagaimana keunikan Bahasa Inggris? Kuarsai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yanto. Ya, kita bergabar-gabar dulu. Salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan sehat semua ya Pak ya. Amin. Kalau tidak sehat tidak bisa belajar keunikan, nanti pusing. Jadi Pak Yanto, kalau kita itu belajar bahasa, itu sebaiknya itu niteni tadi ya, niteni, oh ada suara yang bagaimana. Nah, kalau saya dulu itu belajarnya lewat yang paling dekat pada kita. Jadi menghafalkan nama-nama bagian badan itu kan. Jadi misalnya pernah mau bilang, Saya liru ear. Saya melihat dengan ear. Ketawa ya. Melihat dengan, jadi kita sambil ini, kalau anak kecil kan kepala, pundak, lutut kaki, kita kan sama-sama, head, shoulder, knees and toes gitu ya. Itu sangat membantu. Sehingga ada kata-kata itu yang kalau di dalam Bahasa Indonesia kan jarang yang satu suku kata ya Pak. Nah, itu kita lihat ternyata hanya I, terus ada you, terus ada ear, I. Terus di dalam muka kita ini kan ini misalnya ya, misalnya ini cheek, ada chin, mouth, nose gitu ya. Terus ada, nah, saya kumpulkan itu yang satu suku kata gitu ya. Sehingga kita sambil memegang ya, menyentuh. Nah, suatu saat si orang New Zealand itu kan bilang, hitung, hitung. Nah, kita kan pegang hitung semua. No, 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 hitung, hitung. Hitung apa gitu. Karena dia kalau T kan kayak D ya. Hitung, hitung. Aduh, apa ini? Kita pegangin semua semua. No, 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 katanya. Terus dia bilang, apa? One, two, three. Oh, maksudnya hitung, katanya. Nah, ini perbedaan itu. Nah, tapi jadi kalau kita kurang mantep, dia terlalu mantep, kita juga salah. Jadi ada, saya kumpulkan itu ya, misalnya ini ada eye, ear, kemudian nose kan satu ini ya, ada cheek, ada lip, mouth, tongue, teeth gitu ya. Kemudian ada chin, head, hair, ini semuanya ini di eye, jadi satu. Yang satu-satu dulu supaya apa? Supaya tidak keliru stresnya gitu ya. Jadi, produk taktik, Pak. Jadi saya dulu menghindari yang saya nggak mau salah-salah, eh yang satu dulu. Nah, kemudian kalau itu lebih dari satu suku kata, itu kita harus niktai nih, oh ada yang suku pertama itu yang di stres, yang diberi tekanan. Kumpulnya dulu, Pak, itu aja yang mudah. Karena nanti kalau kebusuk-busuk, misalnya yang ini, foreach, eyebrow, eyebrow. Jadi alis ini, eyeball. Temple, ini kan kadang-kadang tidak tahu, pelipisnya apa tau? Temple, temple itu kayak candi kan? Temple, cara candi itu. Shoulder, terus sekelek itu ampit gitu. Nah, ini lebih mudah karena kita tahu barangnya gitu ya. Nah, ini yang sering guru-guru lupa mengingatkan. Mereka tahu sih, saya kira. Tapi lupa, mungkin menganggap anak-anak tahu semua ya, tidak gitu. Nah, setelah, dan mulai dari apa yang itu tadi, yang dekat. Padahal itu anggota badan itu sudah habis, terus mulai dari keluarga. Keluarga, mother, father, terus uncle, ada ini gitu ya. Jadi uncle, kalau uncle, yang dua-dua suku kata dulu. Sister, daughter, misalnya itu ya. Children. Jadi ini untuk melatih lidah kita. Melatih lidah kita, inkunasi kita, supaya menge-drill sendiri, Pak. Tapi drillnya kan drill sambil membayangkan barangnya ya. Children apa, terus apa gitu ya. Jadi ini saya kira bisa dipraktikkan dan mudah. Karena kalau belajar penansi di sini, pas kita nggak terlalu mikir lah, Pak. Ya kan? Saya hanya mengulang itu. Nah, tapi ada lama-lama kan gini. Loh, beda ya? Mereka bilang, percaya, percaya. Ini yang kedua yang diberi tekanan. Jadi dikumpulkan, ada percaya, 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 rutin, mesin, polis. Naif, because, begin, protect, attend. Jadi kalau ada yang begin, begin. Itu orang asing nggak ngerti. Nah, itu begin, kan itu. Begin, ada protect, protect me, please. Polisi itu police, bukan polis. Nggak ada yang ngerti. Kalau polis, jadi liru menyemir nanti. Nah, terus ada kata nggak, Kak, tiga suku kata. Itu ada yang di tengah, yang di stres, Pak. Jadi kalau saya dulu pakai main-main. Nah, seperti orang yang di Dumi, soal misalnya, important, kan gitu. Bukan important, nanti lain artinya. Kemudian ada accountant, gitu. Ada consultant, kan. Ada container, ada beginning. Nah, ini agreement, gitu ya. Bukan agree, tapi agree. Nah, ini saya dulu agak lama, Pak, belajarnya. Karena kan kita tidak biasa ya, mengatakan agree, gitu. Aduh, pertama kali memaksa diri ya seharian tuh, itu-itu terus, sampai bermimpi-mimpi sampai saya itu, tetangga saya itu, karena kan beda, gedek gitu ya. Dulu kan nggak ada tembok. Mbak Warsi tadi malam tuh ngomong sama siapa, katanya. Tadi malam jam berapa? Jam dua, jam duaan tuh kok ngomong bahasa Inggris, katanya melindur, Pak. Saking ini ya. Nah, yang sering sekeliru itu ini, karena kita kan sudah menggunakan kata komponen, gitu ya, Pak, ya. Nah, komponen, nah, komponen itu kalau bahasa Inggris komponen. Komponen, itu P-nya itu yang menaik, komponen, tomorrow. Nah, ini saya kira tidak sulit, cuman mau nggak ngingat-ingat, kemudian pakai strategi, ngumpulkan, digumpulkan, gitu ya. Saya dulu dikumpulkan, terus ditempel di tembok, mau tidur itu, pagi ditengok, mau tidur ditengok, gitu ya. Terus sambil mandi itu kita, sambil mandi itu ngomongkan itu, Pak. Jadi, itu awal-awal, Pak. Awal-awal itu memang harus luar biasa kerjanya itu. Usahanya itu. Tapi dinikmati aja di ketahuan sendiri, gitu. Nah, ini saya kira nite ini seperti ini, nanti akan membawa dampak, apa namanya, tidak ada salah paham, gitu ya. Saya kira itu. Kemudian yang saya tadi, Pak, yang tahu mengatakan, yang flajerism, G, G itu memang ada dibaca kan, G, ada misalnya Google, gitu ya. Tapi begitu target, itu malah target, geng, target garden, terus finger, gitu ya. Nah, begitu berubah, ya tidak berubah, memang harusnya, gender kan lain. Jangan bilang gender. Gentle, ginger, gesture. Nah, gesture itu kadang-kadang bilang gesture. Gesture apa sih? Oh, gesture maksudnya. Nah, yang berat itu kan kalau H itu di akhir, Pak, seberang, H itu kan H. Nah, yang lebih berat itu change. Change itu sekarang, kalau change nanti jadi kucing. Knowledge change, gitu. Nah, ada yang biasa salah itu, oh, kamera saya itu white angel kok, Bu. Nah, itu memang, apa namanya, yang satu angle itu A, N, G, L, E, kan? Tapi yang satu itu angel itu A, N, G, E, L. Angel kan malaikat, gitu. Nah, membacanya, kadang-kadang, white angel, white angel. Dulu, oh, maksud white angle, gitu ya. Jadi angle, kan? Eh, angle, gitu. Itu yang banyak salah. Saya titani yang banyak salah, ya, Pak. Kemudian yang salah itu, yang salah saling ini, lolo, gitu loh. Lolo kok lolo, 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 lolo. Lolo. Lolo, jadi pada. Nah, jadi ada, tapi ya itu mengintani, Pak. Itu bukan apa ya, rumusnya itu nggak ada, ya. Kalau, ya, how, Bu, ya. How. Iya, betul. How. How. Tapi kalau show, memang show, S-H-O. Jadi memang inkonsistensi seperti itu. Inkonsistensi itu loh. Nah, jadi misalnya, jangan sampai mengira kalau misalnya behave, itu kan be dan, ada yang bilang behave, behave. Kok behave apa ya? Oh, dia mengira be dan have, kan? Dan itu satu kata bukan paduan itu, sehingga mengatakan behave, gitu. Behave ya, kan, gitu. Nah, kemudian ada yang lagi banyak, wah, hampir semua salah itu, examine, ya. Eksamine. Kamu bilang, nah, examine, examine. Itu bukan examine ditambah main, ya. Itu kan. Lalu hati-hati, Bu, itu. Biar seperti Inggris, beneran. Bukan. Bukan. Dia ini kan main itu. Main, itu loh. Main, kalau, this is mine, gitu loh. Padahal itu beda, itu examine, malah kita kan examine, determine. Nah, dua itu kata. Dua kata itu biasanya determine, determine, gitu. Determine, ya. Jadi, ini hanya bisa niteni, dan sekali, kalau saya dulu cara ini, karena untungnya saya dulu kan punya yang dari New Zealand itu, jadi nggak usah ngecek kamu, tinggal aja dia, gitu ya. Kadang-kadang saya salah, sudah lama sekali, salah. Nah, ada yang misalnya pernah, mungkin saya pernah cerita ya, kata antara 40 dan 14, Pak. Nah, ini, ya, 14. Nah, kalau 14 itu yang ininya naik, 14, gitu. Tapi kalau, jadi yang ditekan yang kedua. Tapi kalau yang 40, itu yang itu ditekan pertama. Nah, pernah itu waktu saya tugas Adikbud itu, Menteri dari Thailand, itu kan memang orang sana, itu kalau N kan nggak dibaca. Jadi, dia bilang nih, 40% untuk budget itu untuk pendidikan, gitu. Nah, sekarang laporkan ke Menteri, di pilihan Pak Wardiman saya, suara saya, ini nggak mungkin. Aduh, ini tadi semua sacek gitu. Itu ternyata setelah dianalisis, memang orang sana, kalau sudah 40, N-nya nggak dibaca, Pak. Jadi, 40 bener kan, 40, gitu. Nggak bisa, ya. Memang, kalau 9, ya naik, gitu. Itu kalau ini, kecuali yang guru bahasa yang bagus sekali. Tapi jarang. Kalau 5, itu 5, gitu. Jadi, kadang-kadang saya, kalau ngomong dengan teman saya dari Thailand, dulu bingung, ini 5, 5 apa? 5, 5, 5, 5, 5 apa? Nah, ini saya kira pasalah stres itu. Jadi, ada hal-hal yang sepele, tapi sudah 3W. Terus ada yang hampir mirip itu, think dan think. Think. Think dan think. Kan beda. Jadi, yang think, there are many things. kemudian yang sebenarnya think, think berpikir. Saatnya sing, sing menyanyi, yang saatnya sing, king, itu tenggelam, gitu ya. Jadi, tenggelam itu. Jadi, kuncinya hanya itu, Pak. Tidak usah takut. Nanti ya, salah-salah biasa, tapi ini tiny, gitu ya. Kalau bisa jangan sampai salah dua kali, gitu ya. Itu kepuasan sendiri. Nah, dari ini, nanti kalau listening jadi bagus, Pak. Karena kan listening itu kalau kita mengatakan beda, nggak ngerti kalau listening, gitu. Yang jatuh biasanya listening, kalau itu. Karena listening, speaking itu gandengan. Saya kira itu kalau adik-adik, semuanya teman-teman yang pengen itu, nggak usah terlalu tegang, tapi kuncinya gitu ya, rileks saja, rileks. Niteni. Niteni, kemudian praktek, praktek, di kamar mandi kan bisa drilling outside, sambil ini, nama bagian badan kita, gitu ya. Itu pasti berhasil, deh. Insya Allah. Rileks dalam kesulitan, ya. Kayak dulu juga frustrasi, Bu. Di Amerika, di Boston pertama kali. Saya itu kan dikasih orang supaya beli masalah Vogue. Saya bilang, you have a Vogue magazine. What? Jadi, saya bilang magazine ini dikira medicine. Bedanya. Berarti saya, orang Amerika ternyata goblok. Jelas, saya bilang magazine. Oh, magazine. Iya. Itulah. Saya kira kalau yang sudah pernah ke negara berbahasa Inggris itu, mereka akan sadar loh. Ternyata orang native speaker itu itu bergantung pada itu ya, bersandar pada stres, Pak. Jadi, dia kan ngadang gitu. Jadi, ngenteni itu opon. Kalau itu nggak ada, itu tidak ada sama sekali. Jadi, sering teman-teman kita, itu kalau saya pas ke luar negeri, rombongan, kemudian ada teman yang ngobrol, yang bicara, apa namanya, presentasi itu, kalau ada orang ini mesti tanya saya, itu maksudnya apa ya? Nggak ngerti, nggak ngerti semua. Saya nggak tahu apa yang dia berbicara. Saya ngepaut itu ya. Saya jelas, kamu kok tahu? Ya sama-sama orang Indonesia. Saya bilang, saya benar nebak itu. Karena saya bilang, memang di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada stres. Sehingga mereka, kalau yang dari jurusan Inggris beda. Tapi mereka itu maksudnya sudah bagus, papernya bagus, isinya bagus, Pak. Cuma kalau presentasi, itu stresnya yang namanya budaya ya, Pak. Tanpa latihan betul, itu yang native speaker asli betul itu bingung, Pak. Kecuali ada powerpoint-nya itu, tapi kalau, apa namanya, purely listening to them itu bisa bingung. Oleh sebab itu, saya mengajak itu serius saja, tapi serius santai. Artinya memang begini. Seperti halnya kita gini, kalau ada bahasa Indonesia kita, ucapan mereka juga mirip dengan kita, kan kita senang, Pak. Jadi bukan berarti kita itu keinggrisan, bukan. Saya hanya, sikap saya itu, saya belajar bahasa, ya saya bisa mungkin saya akan mengikuti mereka. Karena saya ingin, kalau mereka belajar bahasa Jawa misalnya, saya juga ingin mereka juga bisa unggah-unggu seperti kita, ucapannya seperti kita, bahasa latin dan jengit-jengit, kalau bahasa Jawa kan enggak boleh. Bahasa Indonesia juga harus ini, sehingga itulah bahasa. Dan semua bangsa itu memiliki takdir, ucapan. Dan saya dulu punya rumit dari Amerika Latin, dan tata-tata enggak bisa bunyi akhiran M, saya tidak berlaku. Saya tidak berlaku. Saya tidak berlaku. Jadi itu susah. Susah. Seperti kalau kita itu yang dari Makassar, itu kan angin itu jadi angin. Itu mereka pemati-matian itu mengatakan, kalau senen ya seneng. Jadi kalau angin memiri, itu angin. Saya cek, benar ya. Kalau teman-teman yang dari Jawa Barat juga tidak ada, itu meskipun Arab juga Pak katanya. Ini harus, kalau yang seperti orang Ma'fu'an, itu kan mereka betul-betul drill, sehingga menguasai juga kalau mau. Artinya kalau kita mau, itu pasti bisa. Hal seperti itu, bukan yang lain. Seperti itu saya kira tidak perlu, oh itu takdir, bukanlah. Kita mau bisa. Ya, dan yang maunya ini yang. Tadi itu loh, pengen tadi loh Pak. Seperti Pak Yanto dulu. Kan kalau saking pengennya dengan Amerika gitu ya. Itu kan. Harus ada motivasi itu. Kalau tidak ada itu ya sudah business as usual. Jadi tidak pernah berupaya yang serius sekali. Nah, ini kan harus sabar, harus niteni, karena tidak ada rumusnya. Ya, bahasa Inggris ada rumusnya, tapi lebih banyak yang berumus. Tapi banyak perkecualiannya. Lebih banyak yang berumus, bahasa Inggris. Itulah yang saya maksud keunikan, Pak. Kita sukai saja keunikan itu. Dan saya sarankan, caranya seperti orang bangun rumah itu loh Pak, seorang tukang itu kan, kalau coba bangunan gede banget, kalau dipikir kapan selesainya gitu loh. Ya nggak perlu dipikir kapan selesainya, dipasang aja bata itu satu persatu rapi gitu ya, yang sana masang plumbingnya, kan hanya itu, seperti halnya belajar bahasa. Sehingga yang kita lihat bukan hasil yang gede itu, tapi memasangnya itu harus rapi, harus lama-lama sampai juga gitu. Itu filosofi saya gitu dulu. Ya, saya juga sebetulnya, karena saya bahasa Inggris itu di SMP dapat tiga, Bu. Tapi karena pengen keluar. Pengen sangat ya. Jadi diraput dapat tiga itu. Dan guru bahasa Inggris saya di SMA, itu juga marah-marah saya. Jadi ketika kata kerja bentuk ketiga yang regular, kalau purut gitu, purut, purut. Saya bilang purut loh. Kupet ini gimana sih, Yanto. Memang. Jadi wukit-wukit apa. Nah itu kalau guru yang ini, sebetulnya kalau guru sekarang, saya sarankan begini, ini misalnya Pak Yanto murid, saya yang bilang, wah kamu sudah, masih ingat kalau pakai ide ya. Terus kamu bilang, iya Bu, kan dia seneng Pak Cacili. Nah tapi ucapannya nggak gitu. Coba nanti diingat-ingat. Jadi dia dihargai, sudah ingat pastennya itu loh Pak. Ingat untuk pasten. Sudah lumayan lah ingat. Jadi memang guru bahasa Inggris harus sabar, kemudian pandai-pandai mengangkat sesuatu yang sebenarnya berat itu jadi ringan aja kalau saya gitu. Saya sih seneng mau ajak dulu seneng ya jadi itu. Saya mengajar bahasa Inggris ekonomi itu juga belajar sabar. Jadi menumpun anak-anak. Iya harus. Pertama kata kerja yang berakhiran ED itu memang tidak gampang. Itu ada rumusnya loh Pak, Pak Yanto. Jadi kalau surumusnya itu, kalau misalnya, tapi yang di, itu bukan ejaannya Pak. Apa suara, bunyi. Bunyi yang terakhir itu, itu kan tidak ada aninya. Itu mesti hanya teh aja. Wept gitu. Es itu juga past gitu. Tetapi begitu ini mail misalnya, mengepostkan tuh mail, itu kan kalau di ini dulu di berapa, bergetar, itu jadi D, jadi mailed. Mailed, past gitu. Tetapi kalau itu enggak usah dibaca, jadi hanya bekit-bekit. Nah yang dibaca ED itu hanya dua Pak. yang ejaannya TED dan DED itu aja. Yang lain itu, misalnya collected, ada added, handed, weighted. Nah itu dibaca justru. Yang lain tidak. Yang lain hanya ed, duh gitu. Itu kesukaan saya, Bu, kalau ketemu itu. Wah itu hanya jelas. Ya, added itu jelas ini. Yang lain kan tinggal, kalau keliru ed, dan beli aja, enggak terlalu ini Pak. Misalnya word, word, itu enggak masih ini. Tapi kalau wukit-wukit, jadi sama mereka bingung. Jadi ada rumusnya itu. Kemudian yang S itu juga ada rumusnya Pak. Kalau yang suara saya ngeses gitu ya, ngeses istilahnya, es itu masih sis, jadi washes, kan gitu. Waches gitu. E-D-E-S gitu. Waches. Changes gitu. Changes, itu mesti E ini. Tetapi kalau yang tidak, misalnya pets ya, piaraan itu pets, itu kan hanya S aja. Pets, kemudian apa yang satunya males gitu, tapi yang itu memang dibaca. Jadi ada changes, ada passes, watches, ada itu gitu. Wishes, I wish, I wish, he wishes you, misalnya. Jadi memang, ya ini akhirnya Pak. Enggak bisa tidak gitu ya. Tapi itu kalau ada temannya, saya dulu itu tebak-tebakan aja. Keliru ya? Oh iya, keliru gitu. Jadi kita saling mendukang. Dan nyenangkan kok itu keliru itu, juga ketawa-ketawa gitu. Ketawa-ketawa gitu. Di sana tertawakan dirinya sendiri, itu bagus. Betul. Itu kan strategi belajar yang sudah, egonya sudah dikendorkan kita Pak. Jadi biasa lah. Iya ya, saya salah juga ya. Ya kalau kita seperti, kalau sekarang yang sudah nulis paper gitu ya, itu kan ada lucu-lucu. Wah, salah gini ya. Jadi bukan marah-marah sama diri sendiri, memang sulit. Tapi juga ya udah gitu loh. Jadi dan yakin saya bisa mereka. Tapi saya itu bisa menulis, karena setelah belajar bahasa Inggris. Sering-eringnya. Writing itu. Saya bisa menulis dan merasakan bahwa tulisan orang lain itu salah itu dengan sekejap bisa. Bisa ngerti. Bahasa Indonesia loh ya, yang bahasa Indonesia. Kalau nggak ada subjek, kemudian malah. Oh yang dangling, ya. Dengling sentences kan, kalau writing bahasa Inggris, diopeni banget Pak itu. Sangat diopeni loh. Dan sampai paralelisme yang segala macam. Betul. Elipsis. Tapi inggrisnya enaknya ada elipsis yang bisa efisien loh Pak. Tidak perlu diulangi, sudah tahu gitu loh. Ada sesuatu itu. Itu ini banget. Ini Ibu, yang harus sabar nih Teni. Jangan marah. Kemudian belajar dari tubuh kita sendiri. Setelah itu dari keluar. Kelaku, kalau sudah tua itu sudah kecil aja. Artinya kalau orang tua belajar bahasa Inggris juga harus begitu. Sama, sama aja. Saya ingatnya aja Pak, relax aja. Targetnya itu sendiri-sendiri Pak Yanto. Kalau Pak Yanto sekarang misalnya akan menambah apa ya, itu yang diinginkan apa dulu. Kan tidak didikti oleh siapapun ya. Jadi kalau guru, kalau sekolah kan didikti, bukan didikti ya. Ikut kurikulum. Kalau sudah seperti kita, ini kan semau kita. Semau kita. Maksud saya, apa yang kita mau gitu ya. Dan sesuai dengan takaran kita gitu. Dan saya punya contoh seorang itu yang sudah umur 55 waktu itu. Itu belajar bahasa, tapi membaca Arab itu loh Pak. Baca Al-Quran itu. Kalau menurut teori itu kan sudah susah ya. Karena dulunya malah justru belianya itu nggak bisa karena mungkin nggak terlalu ini. Begitu sudah mulai emang pensiun ya. Jadi kayak nyiapkan diri gitu ya. Jalan terang gitu. Itu kok bisa loh Pak. Bisa dan sekarang lancar cepat. Karena mau tadi loh. Aku pengen banget ya gitu loh. Aku pengen sekali nih. Jadi harus pengen. Jadi terbata-bata lama-lama itu sangat lancar. Dan saya yakin, meskipun bahasa Inggris, bahasa apapun itu. Kalau mau itu kok kelihatannya kok nggak ada halangan gitu. Jadi kemauan akhirnya kan. Kemauan. Saya juga berteori bahasa itu kalau belajar nggak perlu sekolah. Nyatanya anak kecil itu nggak sekolah yang bisa ngomong. Kalau dari segi bahasanya dalam itu berkomunikasi ya Pak. Nah yang sekolah itu kan sudah ilmunya dalam arti Pak Yanto ingin nulis tentang ekonomi. Tapi kalau itu bahasa biasa sehari-hari, saya kok yakin memang asal dengerin. Coba orang yang di Jogja yang memang dengarkan, kan kan bisa bahasa Jawa Pak, tidak harus bahasa Jawa. Kemudian Pak Yanto yang dulu mungkin di asrama itu yang dulunya mungkin bicaranya ya, kalau di sini kan nggak pernah praktek dengan tetangga ya. Begitu di asrama kan jadi lancar banget. Meskipun ya pernah dimarahin orang ya. Tapi itu hal yang perlu dinikkan. Sehingga kalau sikapnya itu seperti itu, saya yakin itu akan berhasil. Dan guru-guru jangan buat takut lah, itu biasa aja gitu. Dari dikit-dikit nanti. Dan kebisaan untuk berbicara sehari-hari itu bikin bangga loh Pak. Saya bisa ya gitu. Saya bisa ya gitu. Tapi kalau sebelum bisa mengucapkan itu kan belum belajar bahasa Pak itu. Walaupun pertama kali yang dia mau, Hai, bagaimana Anda? Saya, my body is not so delicious. Ya ada yang, itu adalah cerita itu. My body, terus ada teman saya itu dulu di ini kan mau, orang Indonesia nekat ya, mau beli gergaji itu loh Pak, gergaji. Dia bilang, Saya ingin beli, pergi ke sini dan ke sini. Ya Allah, itu. Terima kasih, Anda tahu, pergi ke sana, pergi ke sini. Tangan gini-gini. Tidak ngerti kalau sikap gitu ya. Orang ngerti. Itu, oh, apa itu? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi pergi ke sana, pergi ke sini. Karena ini di tempat, dia terlalu ngepaskan ya. Oh, kamu ingin ini? Ya, oh, ini sikap. Jadi, sikap itu kan sama dengan pastennya si. Nah, kayak gitu loh, itu termasuk unik. Ada kata yang sama, ucapannya, tapi beda. Apa namanya, beda artinya gitu ya. Jadi, itu keunikan yang lain. Jadi, banyak sekali yang unik-unik gitu. Jadi, so, jadi so, jambat ini. Ada yang waktu itu, kita di dapur ya, kan kalau di sana kan sering mahasiswa diundang ya, diundang dosen, so, kawan masak di sini. Nah, si ini nih, can you pass me the flower, please? Yang dia itu kok lari ke kamar tamu, ada bunganya di situ, diberikan. Oh, tidak, tidak, itu bukan yang ini. Kita masak, jadi masak, maksudnya dinei flower gitu. Itu, apa namanya, tepung gitu aku. Tepung kan ya flower. Jadi, dia pas me the flower itu melayu lah nggak nih, ngarep apa di ruang tamu ada nggak ada. Apa itu lho? Dia, ya, ya, John, what's more? katanya. No, 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 it's not what I mean. Aku ketawa. Oh, ya, selamanya aku bilang flower-flour gitu ya. Ya, nggak apa-apa, sekarang jadi tahu. Jadi, teman saya itu ingat terus, pernah keliru gitu loh. Tapi ada juga yang writing ya, bukan writing. Dia bilang misalnya, hai love, biasa kan kita itu, apa sih, mereka itu, love itu bukan berarti cinta. Hanya, halo sayang. Tapi bukan sayang dengan ini ya. Itu mereka benang. Dengan perasaan. Enggak, itu kan hanya untuk lip service ya. Terus, masa orang sini itu playboy semua? Kenapa bisa bilang begitu? Itu lho bilang, masa ketemu, hai love, hai ini. Aduh, mas, Pak, ya, disini jangan seperti itu. Dia bilang love, how my dear, itu belum tentu itu. Itu pakai not aja, anu, see you love, gitu. Tapi itu bukan artinya itu. Nah, yang lucu lagi itu, itu lho, Pak, kalau menulis kan dear ya, dear, Pak Yanto misalnya, itu dikiranya, waduh, aku disayang-sayang. Jadi memang hal seperti itu, kalau saya, saya pakai untuk ingat-ingat, waduh, aku waktu itu keliru, gitu. Tapi pertama kali saya dapat surat itu juga mikir, dikiranya. Aduh, dear, Suyanto, aduh, ini disayangi banget sama siapa. Dan yang terakhir itu lho, seperti cordiality, yours. Ya, yours itu ya, aku milikmu, gitu ya. Nah, kalau Google Translator jadi milikmu itu. Jadi keunikannya itu dari segitu, tidak hanya penansis, tapi meaning-nya juga, kadang-kadang struktur juga gitu. Kalau struktur itu yang sangat populer itu, antara John is eager to please. Nah, please di sini yang satu itu pasif, yang satu aktif, tapi itu sudah tingkat tinggi. Nah, ini termasuk keunikan tingkat tinggi yang kadang-kadang orang tidak semua aware. Itu deep structure sama surface structure. Nah, ini juga unik kalau saya ngatakan, unik juga ya ini. The book is easy to understand. Itu kan understand-nya kan pasif ya. Nah, itu kan kalau Pak Yanto masih intermediate dulu nggak ngerti, tapi setelah at once baru tahu. Tapi kalau orang nulis harus tahu nanti. Saya punya banyak makanan untuk makan. Jadi kalau saya dengan native speaker, misalnya ada ya teman yang masalah, ya itu tipikal foreign language learners katanya. Dia bilang except you. Yalah, aku guru, aku bilang. Tapi mencapai sampai itu memang lama, Pak. Jadi kalau sudah baru beginner sampai intermediate itu cepat. Tapi begitu naik itu... Ya, sudah. Hukum alam, Pak. Ngerekel-ngerekel gitu. Saya dulu Tufol dari 300 ke 400 itu menaikkan. Nah, cepat. Tapi setelah di area 500, mau naik 3 saja, setengah 6 bulan nggak bisa. Betul. Sebetulnya bukan nggak bisa, Pak. Memang penjaringan bergeraknya di situ, tapi pas disoalnya rambut tuh. Loh iya, tau. Pokoknya biologi kan kalau Tufol itu sangat American. Nah, misalnya penjaringan membaca yang kultur apa ya, jarang-jarang. Ya, karena kulturnya juga bias. Betul, memang betul. Tapi ya gimana lagi, Bang. Kita mau sekolah-sekolah. Nah, iya kalau-kalau itu sih nggak usah dipersoalkan. Tapi maksud saya, you have to be aware gitu ya, bahwa memang harus memahami kultur gitu loh. Kulturnya mereka begitu. Kalau nggak ya, saya dimari orang satu laundry. Tanya umur. Kalau begitu saya, Bu, tanya umur wanita itu, kok sudah tua begini, masih kuat ke sini gitu loh. Nah, karpet tau. Karpet itu mau mengapresiasi. Malah disamah. Jadi, itulah kultur. Nah, yang memang apa ya, seperti kita ya, belajar bahasa kita harus kulturnya gimana kan itu. Apa yang tabu gitu loh, Pak. Apa yang tabu ditanyakan, apa yang tidak itu ya kultur gitu. Tapi yang jelas, kalau kita dengan mereka itu kan, mesti, nggak kenal pun kan greeting loh, Pak. Coba kalau bayang tuh di Michigan, di mana kan itu, maksudnya nggak kenal tuh. Hai. Hai. Morning gitu loh. Jadi, apa ya, menunjukkan ini loh, aku ada uang loh, aku lho gini gitu. Jadi, kalau di base, ngobrol tanpa tahu namanya juga biasa gitu ya. Dan tidak ngomongkan orang gitu. Wah, ya okey lah, Bu. Sudah banyak sekali. Memang cultural konteks, cultural itu penting. Kalau nggak ngerti konteksnya, sama saja kita juga punya, bisa beracun dan bisa dapat, itu juga harus konteks tua. Lalu orang lain park, dengan park, dengan park, dengan park, dengan taman, juga harus konteks tua. Ya, betul. Cerita orang Arab kan sulit, meledakan P itu. Kepada puisi, tanya, can I park here? Yes, why not? Lalu parkir, dia langsung di tiket. Why didn't you give me tiket? You're not supposed to park here. Maksudnya park, dikira polisi itu menjegok gitu loh. Luar biasa. Sudah banyak dibicarakan, keunikan. Saya kira kita ketemu lagi minggu depan. Ya, baik. Bu ya. Kemudian selalu sehat, walafiat, Bu. Amin. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Amin. Malah ya. neni. iell Terima kasih telah menonton